Bermain game PC seperti Apex Legends, Dota 2, CSGO, ataupun PUBG memang dirasa begitu menyenangkan. Apalagi kalau memakai PC yang sudah dirakit sedemikian rupa agar mendukung segala aktivitas pergamingan duniawi. Tapi kalian tahu sendiri kan, kalau merakit PC itu nggak segampang merakit Tamiya. Budget yang dikeluarkan nggak sedikit, bisa lebih dari belasan juta, bahkan puluhan juta rupiah agar mendapatkan rakitan terbaik. Alhasil, kita yang sebagai sobat miskin harus pergi ke warnet terdekat untuk memainkan game-game PC tersebut. Tapi sebenarnya, ada satu cara yang tidak mengharuskan kalian untuk datang ke warnet atau merakit PC yang bikin kantong kalian kebakaran. Karena ada beberapa laptop gaming mulai dari harga 7 jutaan yang udah support game-game dari Steam, Garena, ataupun Origin. Dan dari yang media temuin, mereka nggak kenal apa itu like, kalian kena like. Udah saatnya, kita terbebas dari like price bukannya. Kalo kalian cuma punya budget 10 juta untuk laptop gaming dan mau ada sisa untuk beli keperluan lainnya, nih dia saranin Asus X555QG. Harganya yang hanya 7 jutaan untuk saat ini, menjadikan laptop besutan Asus ini patut diperhitungkan. Dengan spesifikasinya yang tinggi, kamu bisa memainkan game-game berat sekalipun untuk menghibur diri saat tugas atau pekerjaan lagi nggak bersahabat. Ya, namanya juga hidup ya guys. Ada dua varian yang bisa kamu pilih. Yang paling murah, seharga 7,3 jutaan. Sudah dibekali dengan prosesor AMD A-series A12 9700P, berkecepatan hingga 3,4 GHz. Sedangkan yang lebih mahal sedikit, berkisar 7,4 jutaan. Sudah dibekali dengan prosesor AMD A-series A12 9720P, berkecepatan hingga 3,6 GHz. Lalu, untuk mengimbangi kemampuan prosesornya agar terbebas dari lag saat bermain game, Asus membekali X555QG dengan RAM 4GB berteknologi DDR4. Nggak smartphone, nggak laptop. Kalau masalah performa, Asus pasti nampong. Untuk spesifikasi dan harga terupdatenya ada di sini berikut. Kalau kalian kurang suka sama produk Asus, karena ada masa lalu yang tidak menyenangkan, tapi tetap ingin laptop gaming di angka 7 jutaan, jangan khawatir. Ada HP Pavilion 15BW070AX. Laptop gaming yang praktis, namun memiliki kinerja yang tinggi. Prosesor AMD A-12 yang disematkan sangat mendukung dalam sektor kinerja gaming dan multimedia-nya. Apalagi, grafis yang disuguhkan, media jamin akan tampil lebih baik pada saat bermain game populer seperti Dota 2 ataupun Point Blank berkat kolaborasi AMD Radeon 530 dengan memori 8GB. Jadi nggak lagi-lagi drop frame saat lagi war. Untuk spesifikasi dan harga terupdatenya ada di sini berikut. Laptop Dell Inspiron 5468 versi DOS Jadi satu-satunya rekomendasi laptop gaming yang dibekali dengan RAM 4GB berteknologi DDR4 yang diduetkan dengan storage 500GB bertipe HDD. Tapi bukan berarti, kamu hanya bisa merasakan game-game dengan grafik rendah seperti Solitaire atau Minesweeper ya. Kamu juga bisa kok memainkan game-game populer seperti Dota 2 ataupun GTA 5 dengan grafik tinggi. Pasalnya, Dell Inspiron seri 14 ini dibekali dengan prosesor Intel Core i5 yang dikolaborasikan dengan dukungan kartu grafis AMD Radeon R7. Jadi itu nggak apa lagi? Yuk kita bikin uang papa habis. Bagi kalian yang merasa sultan, kalau kayaknya dia sih sobat miskin mah. Nambung dari uang jajan dulu aja guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdatenya ada di sini berikut. Untuk kalian yang suka dengan bentuk laptop yang besar di harga 8 jutaan, maka solusinya adalah Acer Aspire L5 553G varian F79R. Dengan luas layar 15,6 inci beresolusi HD dengan teknologi ExaColor yang membuat warna pada tampilan layar menjadi lebih cerah, jernih, dan kontras dibandingkan layar biasa. Mau main game atau nonton film HD? Dijamin pasti nyaman dengan Aspire L5 553G. Laptop pertama yang memakai prosesor anyar AMD APU Generasi ke-7 ini mampu mendapatkan frame rate maksimal 50 fps dan frame rate minimum 29 fps pada saat bermain CSGO. Sedangkan pada saat bermain Dota 2, mampu mendapatkan frame rate rata-rata mencapai 32 fps. Kalau cuma sekedar main PC, lancar, but pastinya. Tapi ada yang perlu diingat nih, untuk mendapatkan hasil yang baik seperti yang media bilang tadi, harus melalui in-game setting tertentu ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdatenya ada di sini berikutnya. Apa bisa memainkan game Apex Legends dengan grafis yang cukup baik dengan laptop 9 jutaan? Sepertinya memang Lenovo IdeaPad L340 Gaming yang bisa menjawabnya nih. Karena laptop gaming terbaik ini hadir dengan 2 varian prosesor generasi ke-9, yakni Intel Core i5 dan Core i7 yang telah dilengkapi dengan fitur Turbo Boost untuk meningkatkan performanya. Tapi ini dia saranin yang memakai prosesor Core i5 dengan RAM 8GB ya, price book money ya, karena harganya yang pasti lebih murah dari saudaranya. Walaupun lebih murah, dalam segi grafis nggak kalah bagus kok. Dan masih bisa mendapatkan yang terbaik pada saat bermain game-game populer. Karena pada varian Intel Core i5, Lenovo mengolaborasikan dengan grafis Nvidia GeForce yang mampu menangani komputasi dan gaming masa kini. Seperti Apex Legends ataupun Dota 2. Ditambah Dolby Audio yang memukau. Kamu akan merasakan kekuatan nyata dan kinerja tanpa batas secara langsung. Untuk spesifikasi ada di sini berikutnya. Selain ada yang diharga 7 jutaan, ternyata ada alternatif lain dari laptop Asus dengan spesifikasi mumbuni seharga 9 jutaan. Diberi nama Asus Tough Gaming, laptop ini memang diperuntukkan untuk menunjang kebutuhan para gamers. Bahkan sempat mendapat julukan Raja Laptop Gaming Manstrim. Dulu, Hafiz Otomotif pernah nyobain laptop ini lho. Cek videonya di pojok kanan atas ya. Anyway, untuk performa dalam melibas game-game populer saat ini, Asus Tough Gaming dibekali dengan prosesor Ryzen 5 yang dikolaborasikan dengan kartu grafis AMD Radeon RX 560X. FYI, ini dia rekomendasiin untuk varian FX505D ya ya price bukuan ya. Dalam memanjakan tampilan saat bermain game, layar laptopnya memiliki luas 15,6 inci beresolusi Full HD Plus dengan teknologi IPS. Ditambah teknologi Wide View memastikan warna yang konsisten saat kamu melihat layar dari sudut pandang yang ekstrim. Tidak sampai di situ. Ada juga teknologi bernama AMD FreeSync. Dengan teknologi canggih tersebut, refresh rate tampilan disinkronkan dengan frame rate GPU yang mengurangi lag, meminimalkan shuttering, dan menghilangkan visual tearing. Bagaimana? Udah siap say goodbye untuk lag? Untuk spesifikasi dan harga terupgradenya ada di sini berikut. Dan yang terakhir ada Nitro 5 varian AN51552. Laptop yang mampu melahap game populer masa kini seperti PUBG, Point Blank, Apex Legends, Dota 2, IO, dan sampai solitaire ini telah disematkan display dengan waktu respon yang lebih cepat 7% di kelasnya. Jadi say goodbye untuk motion blur pada saat bermain game ya. Pada varian ini, Acer memanjakan para gamer dengan prosesor Intel Core i5 yang kinerjanya mampu mencapai 3,5 GHz. Untuk lebih menyamankan mata pada saat bermain, kamu bisa berharap pada kinerja dari kartu grafis NVIDIA GeForce GTX 1050 yang mampu memberikan grafis terbaik di kelasnya. Nggak sampai di situ, Acer pun membekalinya dengan RAM 8GB berteknologi DDR4 dan hard disk 1TB. Acer memang benar-benar bikin para gamers betah berlama-lama untuk memenangkan pertandingan. Pasalnya, Nitro 5 varian AN51552 ini punya teknologi NitroSense, yang tak hanya memonitor suhu CPU dan GPU, tetapi juga mengendalikan kecepatan kipas. Dengan begitu, gamer bisa mengatur kecepatan 2 kipas pendingin laptop yang sudah berteknologi Acer Cobus, yang mana pendinginnya 11% lebih baik dari kipas biasa. Dengan kolaborasi tersebut, bye-bye lagging memang pantas diucapkan ya, price boom money ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdatenya ada di sini dikod. Bagaimana? Udah siap terhindar dari lag belum? Dari semua laptop gaming murah yang di direkomendasiin, bisa dibilang mampu lah memainkan game tanpa lag dengan grafis terbaik dari laptopnya ya. Tapi jaringan internet yang kalian pakai juga mempengaruhi ya, bro and sis. So, kalau kamu mau tahu masalah kecepatan jaringan, bisa pantau playlist padat kota price book. Karena Bang Bewok mengupas tuntas tentang penjaringan konektivitas. Terima kasih ya, sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Price Book. Nidia pamit, ciao bela!